5 Faktor Mengapa Sriwijaya Bisa Berkembang Menjadi Sebuah Empire Terima kasih telah menonton! Banyak kerajaan yang hidup sejaman dengan Sriwijaya, tetapi kenapa dari sekian banyak kerajaan tersebut hanya kerajaan Sriwijaya saja yang dapat berkembang menjadi negara maritim yang maju, bahkan akhirnya menjadi sebuah imperium. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Simak kisahnya dalam video kami berikut ini. Nah yang pertama adalah Sriwijaya Empire control two major passageway between India and China. Nah ini menurut sumber kesejarahan ini adalah Kemaharajaan Sriwijaya atau Sriwijaya Empire mengontrol dua passageway, dua selat utama yang menghubungkan India dan China. Selat Sunda dan Selat Malaka. Selat Sunda, the Sunda Straight in the South and the Straight of Malaka to the North. Jadi ini yang salah satunya menyebabkan kenapa Kemaharajan Sriwijaya Empire bisa menjadi berkembang menjadi sebuah imperium atau sebuah empire dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang sejaman dengan kerajaan Sriwijaya ini. Yang berdiri tahun abad keempat atau kelima tahun 400, tahun 500 di Nusantara. Karena menurut sumber kesejarahan ini adalah Kemaharajaan Sriwijaya mengunci dua selat ini. Dimana di daerah ini bagi kapal-kapal yang akan berlayar dari maupun ke China, dari China ke India maupun sebaiknya dari India ke China. Di samping juga mereka punya jalur sutra, mereka juga memiliki jalur laut yang juga gemuk dengan kapal-kapal dagang. Dan ini harus membayar upeti ataupun pajak kepada Sriwijaya Empire. Karena Sriwijaya Empire yang menguasai atau mengunci dua daerah ini. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya penghasilan dari Sriwijaya Empire ini di zamannya. Karena dia bisa mengunci dua jalur perdagangan dunia di Selat Sunda dan Selat Malaka. Yang tanpa melewati dua jalur tersebut. Maka dari India tidak bisa melalui ke China. Begitu pula sebaiknya dari China tidak bisa menuju ke India dan harus melewati jalur sutra, lewat jalur darat yang penuh dengan lika-liku dan penuh dengan perampokan di sana. Kontrol ini, I need this control strengthens trade included ivory, thin, nutmeg, sandal, wet, and strong smelling campur and alus that were used for medicinal purpose. The empire had access to the trade network of spices from India and goods like silk and porcelain from China. Nah, jadi di samping juga menguasai dua selat ini juga Sriwijaya Empire akhirnya punya akses ke barang-barang produksi China maupun barang-barang ataupun komoditas produksi dari India. Kemudian faktor kedua, mengapa Sriwijaya Empire bisa berkembang menjadi sebuah empire atau imperium adalah Sriwijaya Empire traded extensively with India and China. Jadi kita lanjutkan ya, jadi Sriwijaya Empire yang faktor kedua adalah dia memiliki hubungan dagang, akses ke India maupun ke China. Di samping juga ada persamaan incorporating Buddhist and Chinese political practice into their tradition. The empire had access to the trade network of spices from India and goods like silk and porcelain from China. Jadi, ini Sriwijaya Empire diberi akses untuk jual-beli dengan India dan China. Bisa dibayangkan keuntungan ekonomi yang didapat dari Sriwijaya Empire ini, dari akses perdagangan ini. Di samping itu pula, hasil bumi dari berbagai penjuru nusantara yang mau dijual ke China dan India di jamannya. Tentulah karena penguasa tadi dua selat penting tadi, juga seluruh hasil bumi dari penjuru nusantara harus melalui perantaraan Sriwijaya Empire. Apabila akan dilempar ke market dunia, baik itu ke India maupun ke China, yang selanjutnya akan mereka distribusikan ke pelosok-pelosok di Eropa dan lain sebagainya melalui jalur sutra. Faktor ketiga mengapa Sriwijaya bisa berkembang menjadi sebuah imperium adalah karena runtuhnya kerajaan Funan di daerah Vietnam Selatan. Yang selama ini menjadi raja di laut, sehingga memberikan kesempatan dari kerajaan Sriwijaya untuk berkembang lebih besar lagi. Karena sebelumnya kerajaan Funan ini adalah kerajaan berbasis maritim terbesar di Asia Tenggara. Dan dengan runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam Selatan, maka membuka peluang besar bagi kerajaan Sriwijaya untuk tumbuh dan berkembang. Apabila kerajaan Funan ini tidak runtuh, akan sangat sungkar bagi Sriwijaya untuk eksis di bidang maritim. Runtuhnya Funan menyebabkan kerajaan Sriwijaya tidak memiliki lawan yang berarti di sektor maritim. Yang keempat, mengapa Sriwijaya Empire, Sriwijaya bisa menjadi sebuah empire adalah Sriwijaya Empire become a center for this form of Buddhism. One reason, the version of Fajrayana Buddhism that developed in the Sriwijaya Empire was so successful was that Sriwijaya leaders combine Buddhists though with indigenous beliefs about magic, another example of cultural syncretism. Nah yang selanjutnya kenapa Sriwijaya ini bisa menjadi sebuah imperium adalah dengan berkembangnya kerajaan Sriwijaya ini sebagai pusat pembelajaran agama Buddha, maka dengan menjadi pusat pembelajaran agama Buddha tersebut di zamannya, maka para yang ingin berziarah dari seluruh penjuruh dunia, baik yang ingin berziarah secara keagamaan maupun yang ingin belajar agama Buddha atau para mahasiswa mancanegara di zamannya, yang ingin belajar ini konsekuensinya adalah datangnya lalu lintas barang dan orang ke Sriwijaya, sehingga konsekuensi adalah pemasukan kerajaan menjadi bertambah bahkan berlipat-lipat karena datangnya para pejiarah maupun para pelajar yang ingin mempelajari agama Buddha otomatis mereka membawa bekal, membawa uang saku dan juga mungkin untuk tinggal di Sriwijaya juga otomatis perlu untuk makan dan lain sebagainya tempat tinggal otomatis ini mendantangkan income tersendiri di Sriwijaya di zamannya dikarenakan konsekuensi dari berkembangnya Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran agama Buddha dan yang terakhir adalah mengapa Sriwijaya bisa menjadi sebuah imperium yang nomor lima adalah Malay language, Old Malay language ini kita lihat, Old Malay was the language of business and trade in the Sriwijaya Empire to successfully navigate the port and marketplace throughout the Malay archipelago a person had to be able to speak Old Malay, establishing a standard means of communication made business transaction more efficient jadi, karena adanya kesatuan bahasa, yaitu dalam hal ini bahasa Old Malay atau Melayu kuno yang berada di Sriwijaya Empire mengakibatkan seluruh komunikasi pendidikan, komunikasi bisnis komunikasi perdagangan maupun sistem pencatatan, transaksi dan lainnya menjadi lebih efisien sehingga ekonomi di Sriwijaya Empire ini berkembang begitu pesatnya karena keefisienan dari menggunakan bahasa yang sama di satu wilayah yang sangat luas sehingga sektor ekonomi dari Sriwijaya Empire ini berkembang dengan pesatnya ini juga ditambahkan bahwa jadi, diperkirakan bahasa Melayu yang saat ini menjadi bahasa Indonesia maupun bahasa bahasa Malaysia ini tersebar ke seluruh penjuru Nusantara disebabkan oleh Sriwijaya Empire yang untuk pertama kali menggunakannya bahasa Old Malay language ini sebagai bahasa bisnis dan perdagangan di Kepulauan Nusantara pada masa itu, pada abad-abad 500, tahun 500, 600 Masehi sampai dengan 1183 Masehi sampai dengan keruntuhan Sriwijaya tetapi efek dari bahasa Melayu itu masih kita rasakan bahkan sehingga sekarang ini demikianlah pemirsa, lima faktor mengapa Sriwijaya bisa berkembang jadi Empire yang pertama Sriwijaya menguasai dua selat penting di Nusantara yaitu di Malaka dan di selat Sunda yang kedua Sriwijaya Empire memang berdagang sangat ekstensif, intensif dengan India dan Cina faktor ketiga adalah runtuhnya kerajaan Funan yang merupakan juga kerajaan maritim di Vietnam Selatan faktor keempat yaitu Sriwijaya Empire juga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha di sini mana hal ini juga sebagai pusat secara langsung maupun tidak langsung mendatangkan satu income tersendiri untuk kerajaan Sriwijaya yang menyebabkan kerajaannya tumbuh menjadi Empire atau Imperium yang terakhir adalah bahasa Melayu kuno yang digunakan oleh Sriwijaya Empire menyebabkan percakapan dan komunikasi serta pencatatan baik dalam perdagangan maupun bisnisnya menjadi lebih efisien sehingga ekonomi Sriwijaya dapat meroket secara cepat di zamannya demikianlah pemirsa bahasan kita kali ini mengapa lima faktor mengapa Sriwijaya bisa berkembang menjadi Empire terima kasih atas perhatiannya see you on my next video terima kasih pemirsa